PT Telekomunikasi Indonesia TBK bersama anak usahanya meraih fasilitas pinjaman dari sejumlah bank dengan total sekitar 6 triliun rupiah. Telkom menaikkan perjanjian kredit dengan Bank Rakyat Indonesia senilai 2 triliun pada 30 Mei yang lalu. Hingga saat ini fasilitas yang belum dipakai sekitar 1,3 triliun rupiah. Selanjutnya Telkom beserta Mitra Tel menanda tangani perjanjian dengan Bank Negara Indonesia masing-masing sebesar 2,16 triliun rupiah dan Rp840 miliar pada 19 Juni 2019. Ada sekitar 2,8 triliun pinjaman dari BNI yang belum dipakai. Sementara itu Telkom beserta PT Pins Indonesia dan PT Grahal Saranaduta mengantongi kredit dari Bank CIMB Niaga masing-masing sebesar Rp500 miliar, Rp200 miliar, dan Rp300 miliar pada Agustus lalu. Semua utang Telkom dan Mitra Kerjanya dipakai untuk modal kerja preseruan. Terima kasih telah menonton!